Serikandi Aliansi Pemuda Pelajar AP2 Sulawesi Tenggara melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pemuda serta mengenalkan pasangan Ruk Samin Syafi'i Kahar kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Dewan Pembina AP2 Sultra, Laode Hasanuddin Kansi mengungkapkan dukungannya kepada Ruk Samin Syafi'i Kahar di Pilgub Sulawesi Tenggara. Hasanuddin menilai program yang diusung oleh Ruk Samin Syafi'i sejalan dengan visi organisasi, terutama di bidang pendidikan dan kegiatan sosial. AP2 Sultra sejauh ini telah melakukan upaya konsolidasi untuk mensosialisasikan paslon dengan tagline Harus Selaras. Ini kami hanya sebatas silaturahmi untuk terkait memberitahukan kepada teman-teman bahwa kami dari lembaga AP2 Sultra itu memberikan dukungan penuh secara kelembagaan kepada pasangan calon gubernur yaitu pasangan Haji Ruk Samin Syafi'i Kahar di mana harapan kami ke depan apabila terpilih karena program-program Bapak Haji Ruk Samin dan Sopi'i Kahar itu seiring dengan program di lembagaan di AP2 Sultra di mana terutama di dalam hal pendidikan kami sangat sejalan terutama dalam bakti-bakti sosial lainnya itu yang membuat kami sehingga kami sangat tertarik. Sebenarnya kita diskusi terkait visi misi dan membentuk visi misi terkait calon gubernur pasangan Harus Selaras Haji Ruk Samin dan Sopi'i Kahar di bidang pendidikan yang kami anggap visi dan misi beliau di bidang pendidikan itu selaras dengan program kami di lembagaan dari sebuah pelajar kursus selaras. Ketua Serikandi AP2 Sultra Andi Neneng menyebutkan telah membentuk tim di 17 kabupaten kota untuk mengenalkan program-program Ruk Samin Sopi'i di publik Sulawesi Tenggara. Ketujamatan yang lainnya untuk pendidikan visi misi harus selaras untuk sementara menurut saya ya baik yang terutama untuk pendidikan gratis ya kan membantu nelayan-nelayan memberi peluang kerja ya baik. Serikandi AP2 Sultra menilai program visi-misi politik Paslon Gubernur dukungan selaras dengan peningkatan kualitas masyarakat Sultra. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!